selamat menikmati 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 secara bersalin selamat menikmati mengerjakan catatan dan siapa yang belum kalau nanti misalnya kita tunggu sampai waktu kita belajar offline we don't know gak tau kita kan dan apakah masih ada semester ini atau mungkin kita masuknya pada semester yang akan datang jadi kalau kakak sudah kirim ke usaha kan usaha jadi sudah tau apakah anda sudah menuliskannya mencatatkannya ke buku atau belum jadi bagi yang belum mengirimkan masih hanya beberapa orang saja yang sudah mengirimkan catatan kalau bagi yang belum silahkan dikirim biar segera ditandai orang-orangnya siapa-siapa saja yang sudah membuat catatannya oke nah disini kalau kemarin kita sudah melihat contoh-contohnya yang pertama disini the topic topicnya adalah tentang bully bullying perundungan ada yang seorang mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan bully dan orang dan kawannya satu lagi mengatakan bahwa bully itu it's not big deal orang hanya membesar-besarkan dia bilang gaknya masalah itu bully itu nah itu dia pendapat orang berbeda-beda ya nah dan yang kedua ini contohnya contohnya adalah tentang harry potter movies film harry potter film harry potter ada yang mengatakan bahwa harry potter itu cuman film yang ini apa setelahnya itu lebay gitu tapi ada juga yang mengatakan bahwa harry potter itu adalah film yang menyenangkan fun seru begitu oke nah sekarang kita lihat kita akan mempelajari ada dua jenis opini yang pertama adalah opini yang berdasarkan nah ini boleh anda catat silahkan dicatat ya nanti karena ini kan nanti kalau udah dicatatkan kakak-kakak gak tau ini artinya apa gitu kan nah kalau usah saya sampaikan seperti ini tolong dicatat ya kakak tulis dulu personal point of view bisa kelihatan kan personal point of view artinya adalah sudut pandang personal sudut pandang personal atau sudut pandang pribadi point of view artinya sudut pandang jadi ini opini berdasarkan sudut pandang pribadi opini kita menyampaikan opini kita berdasarkan sudut pandang pribadi artinya kita yang menyampaikan opini gitu ini opini dari kita seperti itu Sudut pandang pribadi Ungkapan-ungkapannya adalah seperti ini What I mean is Kita dari sini ya What I mean is In my humble opinion Maksudku adalah What I mean is Maksudku adalah In my humble opinion Dengan pendapatku yang humble ini kita bisa bilang Artinya adalah Rendah hati Bukan rendah diri, rendah hati Humble artinya rendah hati I would like to point out that Aku ingin menggaris bawahi bahwa Point out itu menggaris bawahi atau Menekankan bahwa To my mind Menurut pendapatku By this I mean Dengan demikian saya bermaksud I am compelled To say Saya bermaksud untuk mengatakan I recon Saya ber I recon Saya bermaksud untuk Nah seperti itu As I see it Seperti yang saya lihat In my opinion Nah ini yang secara umum ya Ini secara umum Seringnya kita bilang In my opinion Menurut pendapatku In my opinion Banyak orang mengatakan In my opinion Nah ini variasinya I think I think Ini supaya kita Ini supaya kita Kaya akan Pengetahuan Nah itu kita tambah Tambah seperti ini Secara umum orang banyak Yang mengatakan Yang mengatakan In my opinion Bukan secara umum kita bilang Ya kebanyakan Kebanyakan orang Sering mengengkapkan dengan In my opinion Pembelajar ya Pembelajar bahasa inggris Atau pelajaran yang masih tingkat SMP Kebanyakan untuk mengatakan Menurut pendapat saya Itu adalah dengan mengatakan In my opinion Nah ini dia I think Saya rasa Nah kalau artinya itu sebenarnya saya pikir ya Cuman orang bule dia I think gitu Dia bilangnya Saya pikir saya rasa Kita bilangnya saya rasa Personally I think Secara pribadi Saya merasa In my experience Menurut pengalaman saya Experience artinya pengalaman ya I strongly believe that I strongly believe that Saya Benar-benar yakin bahwa As far as I am concerned Sejauh yang saya perhatikan As far as I am concerned Sejauh yang saya perhatikan From my point of view Berdasarkan sudut pandang saya Menurut atau dari sudut pandang saya From my point of view Dari sudut pandang saya As I understand Seperti yang saya pahami Understand artinya memahami Oke Nah ini dia Jadi nanti kakak-kakak mencatatnya itu Buat aja per point Seperti ini ke bawah Satu Dua Tiga gitu Tidak usah mengikut seperti ini Nanti kakak pakai gambar Mau kapan siapnya Nah yang penting adalah ini Ungkapan-ungkapan ini Dicatat ya Jadi ketika kita mencatat itu Kita menulis Dan Sudah Tahu artinya Ya paling gak sedikit Sedikit banyaknya itu Adalah yang menempel di otak kita Itu yang kita harapkan ya Nah kemudian setelah Personal point of view Sudut pandang pribadi Ada General point of view Sudut pandang secara umum Sudut pandang secara umum Artinya disini Ketika kita Menyampaikan pendapat Yang Berdasarkan juga dari Pendapat yang dikumpulkan dari orang banyak Kalau istilah kita Surveinya seperti itu Secara umum Kebanyakan orang Gitu Itu kita mengambil Kita menyampaikan Pendapat kita Berdasarkan dari sudut pandang Secara umum Ngerti maksudnya ya Kita ulangi Jadi yang tadi kan adalah Sudut pandang secara pribadi Jadi kita menyampaikan Pendapat kita Dari sudut pandang kita sendiri Itu pendapat kita Our own opinion Pendapat kita sendiri Nah ketika general point of view Kalau Sudut pandang secara umum Artinya kita menyampaikan sesuatu Berdasarkan dari apa yang kita perhatikan Dari manusia Kebanyakan Dari Kebanyakan orang Maksudnya Manusia kebanyakan Dari kebanyakan orang gitu Orang-orang secara umum Kita perhatikan seperti ini Jadi itulah yang kita Ungkapkan Oke Oke Nah disini disebutkan A general point of view General point of view Sudut pandang umum Creates a balance Menciptakan balance itu Keseimbangan In writing Dalam menulis And helps Dan membantu Avoid Avoid artinya Menghindari Balance tadi Keseimbangan ya In writing Dalam menulis And helps Dan membantu Avoid Menghindari Absolute statements Pendapat-pendapat Absolute Pendapat-pendapat yang Absolute itu berarti Istilahnya adalah Terlalu menekankan Seperti itu Terlalu menekan Artinya tidak Pendapat Apa kita bilangnya Artinya Absolute Pendapat yang Kita bilangnya Sesuatu yang Tidak Dia tidak menerima Yang lain Yang itu Harus itu Apa kita bilangnya Absolute Kita bilang Pendapat yang Mutlak Bisa kita bilang Mutlak Sesuatu yang Pendapat yang mutlak Jadi menghindari Untuk Menghindari Pendapat yang Mutlak Begitu Oke Nah Most of people Most people Do not agree Kebanyakan orang Tidak setuju Almost everyone Hampir setiap orang Some people say that Beberapa orang Berkata bahwa Some people believe Beberapa orang Beberapa orang percaya Of course Tentu saja Many argue Many artinya Banyak berpendapat Banyak orang berpendapat Argue artinya Argue itu Berpendapat Berargumen Mengungkapkan Argumennya Itu argue Mengungkapkan Argumen Berargumen Berpendapat Nah itu artinya argue Ini kata kerja Verb ini ya While some people believe Sementara Beberapa orang percaya Itu ada sambungannya Ini titik-titik Ini maksudnya ada sambungannya Ya kakak-kakak ya Nah inilah dia isinya dari Permasalahannya itu Setelah ini kita isikan Di titik-titik ini While some people believe Sementara beberapa orang percaya Generally it is accepted Secara umum dapat diterima The majority Accepted Dapat diterima artinya Secara umum dapat diterima The majority Disagree with Majority artinya Kebanyakan Kebanyakan tidak setuju dengan Disagree tidak setuju ya Majority kebanyakan The majority Agree with Kebanyakan setuju dengan It is sometimes Argued It is sometimes Argued This is passive Ini passive ya Disebutkan It is sometimes It is It is sometimes Argued Kadang-kadang Di Kita bilangnya Diributkan Diribut Di Argued Kita bilang Or Di Apa kan ya Kita bilangnya It is sometimes Argued Kadang-kadang Di Di Diperdebatkan Gitu dia It is sometimes Argued Ini passive Jadi kita Kalau diartikan adalah Kadang-kadang Diperdebatkan It is considered Dipertimbangkan It is considered Dipertimbangkan Consider Ini passive juga ya Artinya dipertimbangkan Argued Sometimes Argued Artinya dipertimbangkan Eh diperdebatkan These are Some of the Expressions Some of the Expressions Used to express Agreement with an Opinion Ini adalah Agreeing with an Opinion Setuju dengan pendapat Agreeing with an Opinion Setuju dengan sebuah Pendapat Kemudian Disagreeing with an Opinion Tidak setuju dengan Sebuah pendapat Kita bahas dulu Satu-satu Jadi kalau tadi Di atas ini adalah Bagaimana mengungkapkan Pendapat Berdasarkan sudut pandang Pribadi atau secara Umum Di bawah ini adalah Ketika Kita bagaimana Agree with an Opinion Ketika kita setuju Dengan sebuah Pendapat What should we say Apa yang harus Kita katakan Kita bisa mengatakan Seperti ini This is Absolutely right Kita bilang Benar sekali Absolutely right I agree with This opinion Saya setuju Dengan pendapat ini Nah disini ada Kata agree Gitu I couldn't Agree more Aku udah setuju Kalilah Gitu lah Istilahnya ya I agree with What you are saying But have you ever Aku setuju Dengan apa yang Kamu katakan Tetapi Pernahkah kau Sambung lah Itu Sambung Apalah sambungannya ya Of course Nah ini sering Of course Jawaban singkat aja Of course Tentu saja I agree Saya setuju I never thought of that Saya tidak pernah Memikirkan Seperti itu Neither do I Saya juga tidak That's a good point Itu adalah Poin yang bagus I think so too Saya rasa juga begitu Nah kalau waktu kita masih SMP-SMP dulu Banyak itu Menggunakan ini I agree with This opinion Of course I think so too Gitu ya Sekarang udah Lebih banyak lagi Variasi Jawaban-jawabannya Karena udah SMA kan ya Jadi Kita itu Harusnya Pengetahuannya Sudah semakin Berkembang Semakin banyak Yang kita tahu Oke Kalau yang tadi Agree Yang sekarang adalah Disagreeing With an opinion Disagreeing With an opinion Oke Nah sebelumnya Saya ingatkan Jangan lupa Untuk mencatat Apa yang sudah Saya jelaskan Disini Ya kakak-kakak ya Jadi Ketika Saya sebutkan Ini Artinya Jadi Apa yang Bisa Membuat Kalian Paham Dengan penjelasannya Nanti Di buku ini Kalian catat Disitu Tuh ya Misalnya kalian Tidak tahu Dengan satu Arti kata Disini Itu kan Artinya Membuat Kalian Artinya kan Menghalangi Kalian Untuk bisa Memahami Jadi dengan Begitu Tuliskanlah Artinya Tuh Paham Maksudnya Oke Next I'm sorry I don't agree With you Kalau kita Disagree Kalau kita Tidak Setuju I'm sorry I don't agree With you Maaf Saya tidak Setuju Denganmu I'm not sure Saya tidak Yakin I'm not sure I agree With you Saya tidak Yakin Saya percaya Denganmu I don't agree With you Saya tidak Setuju Denganmu I'm afraid I have to Disagree With you Sepertinya Saya harus Sepertinya Saya harus Tidak Setuju Denganmu I do not Believe that Saya tidak Percaya Itu By this I mean Dengan itu Saya bermaksud Itulah Kira-kira Artinya Oke I disagree With you Ini Sama I don't Agree With you I disagree With you Ini sama Jadi Dis Ini adalah Kita Bilangnya Apa Sejap Awalan Awalan Bahasa Inggris Awalan Dis Ini Jadi Kata Dis Ini Dia Untuk Membuat Suatu Menjadi Negatif Kita Bilangnya Awalan Bahasa Indonesia Kita Bilang Awalan Disagree Tidak Setuju Sama Dengan Don't Agree I think You're Wrong Saya Rasa Kamu Salah That's Not The Same Thing It's 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 Not Justified To Say So Tidak Seharusnya Dibuat Dikatakan Seperti Itu I'm not Convince That Saya Tidak Saya Tidak Setuju Dengan Saya Tidak Setuju Dengan Saya Tidak Setuju Saya Tidak Yakin Dengan I Can't Say I Agree With This And Here's Why I Can't Say Saya Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Saya Setuju Dengan Ini Dan Disini Mengapa Kemudian Kalau titik-titiknya Berarti Kemudian Mereka Mengungkapkan Alasan Lain Another Reason Oke Ini ada Titik-titik Ini ada Sambungannya Lagi Berarti Ya kakak Oke Kalau ada Suara-suara Yang Mau Jadi Youtuber Lagi Di sebelah Ini Agak Maklum Ya Oke Nah Sampai disini Mudah-mudahan Paham Lihat ini Opinions Can be expressed Using mental Verb Jadi Kalau kita Jelaskan Lagi Apa itu Mental Verb Sudahlah Habis-habislah Itu Opinions Can be expressed Using mental Verb Like Believe Jadi Kata Percaya Believe Think Berpikir Doubt 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 Ini Ragu Assume Mengasumsikan Feel Merasa Dan lain-lain Itu kita sebut Dengan mental Verb Jadi Kalau dibilang Mental Verb Itu adalah Kata kerja Yang Kalau kita Melakukannya Itu Bukan Kita Tidak Melakukan Secara Fisik Tidak Melakukan Pekerjaan Itu Secara Fisik Contohnya Kayak Ini Kata Percaya Percaya Itu kan Kita Tidak Melakukan Kita Tidak Lihat Kegiatannya Secara Fisik Misalnya Orang cuci piring Kita bilang Believe Enggak Itu Washed dishes Bukan Believe Orang Think Orang Berpikir Ada Nampak Kita Bagaimana Bentuk Orang Berpikir Misalnya Di atas Kepalanya Ada Bulet Bulet Gitu Nah Itu Bukan Tidak Seperti Itu Kemudian Orang Ragu Ragu Ada Nampak Bagaimana Kegiatannya Dia Ragu Ragu Paling Nampaknya Kita Kening Agak Bekerut Nah Gitu Makanya Kita Merasakan Sesuatu Itu adalah Kata kerja Yang Juga Tidak Kelihatan Tidak Nampak Sesuatu Yang Dirasakan Sesuatu Yang Terjadi Di dalam Jadi Kegiatan Atau Pekerjaan Yang Terjadi Di dalam Diri Manusia Itu Kita Sebut Dengan Mental Verb Itu Dia Oke Now Kita Lanjut Ini Adalah Contoh Contoh Dari Opinions And Thoughts Nah Ustazah Ingin Kakak Untuk Mencatat Ya Yang Mencatat Apa Kita Itu Materi Kita Itu Dan Kemudian Lihat Ini Contohnya Contohnya Sedikit Saja Sedikit Contohnya Karena Nanti Akan Kita Bahas Ini Sebenarnya Lebih Dalam Di Teks Nama Teks Nya Itu Adalah Analytical Exposition Teks Nama Teks Nanti Adalah Analytical Exposition Teks Teks Exposisi Analisis Itu Lebih Dalam Kita Bahas Disitu Nanti Di Teks Yang Yang Di Di Perdebatkan Disitu Adalah Satu Hal Dimana Jadi Kita Tidak Memperdebatkan Salah Jadi Ada Satu Masalah Yang Disitu Di Dalam Teks Itu Hanya Ada Satu Sudut Pandang Hanya Ada Satu Sudut Pandang Jadi Biarpun Seperti Itu Tetap Kita Pakai Juga Opinions And Sox Ini Karena Disitu Berisi Pendapat Pendapat Yang Kemudian Nanti Akan Di Di Akhiri Di Akhir Teks Itu Di Akhir Paragraf Itu Dengan Kesimpulan Gitu Hanya Ada Satu Sudut Pandang Saja Itu Sedikit Ya Kalau Ada Yang Penasaran Dengan Analytical Exposition Bisa Kalian Search Atau Cari Di Buku Juga Kalian Balik Balik Lagi Ke Beberapa Bab Ke Belakang Ada Ke Belakang Apa Kedepan Kedepan Ada Analytical Exposition Bisa Kakak Lihat Oke Nah Oke Karena Waktu Kita Sudah Habis Jadi Ustazah Minta Ananda Untuk Bahas Ini Soal Kita Dibahas Sendiri Kira Kira Apa Isinya Dan Ini Juga Tidak Usah Dikumpul Yang Kakak Tunjuk Tugasnya Tidak Usah Dikumpul Usah Cuman Minta Kakak Untuk Latihan Latihan Di Rumah Ya Latihan Latihan Aja Sendiri Di Rumah Bekerja I want You to Do Something Usah Maunya Kakak Itu Ada Yang Dikerjakan Gitu Kan Latihan Latihan Ini Tidak Usah Dikumpul Ya Sekal Lagi Usah Bilang Jangan Dikumpul Tidak Usah Dikumpul Yang Perlu Ditunjukkan Adalah Catatan Yang Perlu Ditunjukkan Adalah Catatan Dan Apabila Ada Yang Tidak Paham Dari Sini Dari Contoh Contoh Ini Atau Dari Materi Kita Tadi Dari Expressions Yang Sudah Kita Bahas Bisa Ditanya Ama Sazah Bisa Di WA Sazah Karena Selama Ini Sazah Perhatikan Anak Kelas Sebelas Yang Nanya Itu Cuman Satu Orang Ya Yang Paling Sering Paling Nggak Nanti Ada Kadang Satu Lagi Satu Dua Orang Yang Cuman Bertanya Sama Sazah Tentang Materi Bahasa Inggris Selama Ini Jadi Sazah Maunya Kakak-kakak Itu Betul-betul Aktif Betul-betul Belajar Jadi Nanti Waktu Kita Masuk Ada Ilmunya Ada Yang Berisi Kepalanya Sampai Disini Dulu Jangan Lupa Tugasnya Untuk Mencatat Kemudian Di-share Sama Usazah Oke That's all for today Thank you very much For your attention Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh